sempat tanya masalah kelakaan sebelah sana gua nggak bisa-bisa kecelakaan jadi dia jawab tanya gitu dia mau lewat gua ngontongnya kayak gimana tuh gitu kenceng tapi kan saya suka ngomongnya gini dia kan gak tau iya tapi kan kata-kata dia kan gini meskipun gak tau pamitlah izin pengalaman itu paling nyium kewangian iya kayak misalkan wangi wangi bunga pelatih misalkan dari belakang tewarung ini berada di tempatnya berada di depan bukit curahem penampakannya ada di sebelah sana kita akan ngobrol-ngobrol ya sebentar sama beliau karena beliau tinggal disini tidur disini jangan usaha disini nah jadi kebetulan secara tidak sengaja saya ketemu sama subscriber saya disini ya teman jadi beliau itu eh warung di depan persis dekat bukit curahem ini ada apa aja nih Kang disini iya ada maslub 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 itu mungkin eh apa ya bahas okulub ya iya maslub tiktok terkenalnya itu dari iya itu dari kiriman dari Cianjur Cianjur langsung langsung iya ada maslub iya 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 teman-teman yang mau teman-teman teman-teman warung Andriana Andriana iya iya jadi udah berapa kurang lebih udah mau satu tahun dari puasa kemarin ini kan mau puasa lagi kurang lebih 9 bulanan lah iya 9 bulanan nah gini saya doakan semoga amin 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 ya amin ya teman-teman kita lihat ya ini adalah maslub tiktok dikirim langsung dari Cianjur ya jadi lokasinya berada di depan Bukit Curahem bismillahirrahmanirrahim di atas sebelum hujan ya nanti kita akan ngobrol-ngobrol sedikit ya sama bapak penjual baslub basokulub yang langsung diimpor dari Cianjur ya jadi barunya ada di sebelah sana persis di depan Bukit Curahem jadi buat teman-teman yang mau mampir silahkan ke sini sini di Bukit Curahem baslub tiktok langsung diimpor dari Cianjur pokoknya maknyus lah pokoknya nah kita akan sedikit ngobrol-ngobrol sama bapaknya ya sedikit ngobrol-ngobrol oke kita akan ngobrol-ngobrol sedikit beliau kan sudah tinggal hampir mau satu tahun ya nah jadi kebetulan beliau ini juga salah satu subscriber saya jadi saya jadi malu nih oke ya teman-teman jadi kita langsung ngobrol-ngobrol sama bapak bapak siapa nih bapak namanya Andriana udah berapa lama Pak tinggal di sini Pak kurang lebih 9 bulan 9 bulan ya ini mau anda udah mau satu tahun ya kepuasa besok ya kan udah lama tinggal di sini ya ya sehitung lama lah sih bapak tidur di sini apa di sini di sini di sini di sini rumah udah apa nggak belum maksudnya belum belum beres beres tapi lagi proses proses ya apakah kan di sini udah sampai buat terus sabun di sini ada 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 tiga tiga keluarga keluarga ini sama yang di ujung sana iya anak berapa anak tiga anak tiga iya iya dengan eh ada tiga 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 itu paling nyium wangian iya kayak misalkan wangi wangi bunga melati gitu dari misalkan dari belakang yang kayak gitu kalau misalkan untuk untuk lihat untuk paling merasakan doang lihat nggak bisa ya dan katanya anak bapak bisa lihat kalau anak sih nggak tahu saya juga nggak tahu emang 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 ada yang misalkan datang ke sini juga yang misalkan orang-orang pintar kayak gitu kalau misalkan lihat anak itu iya ini awas nih hati-hati nih anaknya gitu jadi tahu dia nantinya bisa gini gini gitu saya juga nggak tahu itu asalnya dari mana saya nggak tahu itu katanya kalau malam sering naik atas sendiri ya itu yang kelas yang udah gede yang pertama yang satu kelas 1 SMA itu sengaja naik pagi mana sengaja naik deh gitu kalau kadang-kadang pengen jam berapa kadang-kadang 11 11 malam iya serius serius jam 11 malam kalau misalkan saya nyuruh tolong ambilin kesana apa gitu kan misalkan kalau misalkan sakit adanya kan sakit panas nih ceritanya adanya sakit panas kan disana kan ada pohon yang kayak kecap kiring ya buat-buat panas itu kan saya suruh ngambil dia sama dia jam 11 dia naik ke sana iya sendiri mau diantar sama adeknya kata kakaknya udah nggak usah itu umur berapa pak umur 16 tahun 16 tahun kelas 1 SMA sekarang iya anak bapak nggak ngerasa takut kalau gimana saya bingung iya nggak tahu saya juga bingung tapi kadang-kadang kalau umur kita iya kalau masalah takut kan manusiawi ya cuman kan mungkin dia juga tahulah misalkan dimana tempat ini tapi anak bapak itu pernah cerita nggak apa gitu nggak pernah nggak pernah cerita kalau yang gede kalau yang kecil yang bungsu itu yang bontot saya juga aneh juga ya SD kelas 1 pas dia turun yang katanya lihat anak kecil tiga orang sosok anak kecil ya cewek 1 katanya cowok 2 gitu 1 cowok 2 cowok 2 itu anak kecil semua anak kecil semua itu kata anak karena anak yang cewek itu anak saya yang paling bontot itu ke atas sendirian kalau nggak sama temennya sama temennya main maksudnya main siang-siang lah gitu sekarang-sekarang itu pas pulang kesini yang cerita kayak gitu saya juga aneh tahu dari mana neng lihatnya dari mana kan neng lihatnya bukan dah pakai ini ya katanya gitu neng pakai ini gitu ngomongnya saya juga bingung bingung saya salah anak itu ada bapak itu mengetahui anak ternyata ya kan otomatis kaget lah kaget kan masalah misalkan makhluk astral kayak gitu dilihat sama anak sedangkan kita nggak tahu asal tadinya dianggap pernah gitu kan tiba-tiba dia ngomong kayak gitu pokoknya kejadian-kejadian kayak gitu itu semenjak saya tinggal disini terus terang aja oh mungkin ada komunitas nggak tahu mungkin ada panggilan apa gitu kan saya juga nggak tahu tapi semuanya pindahkan ke sini anak itu kadang mamanya kayak gitu sering kedatangan maksudnya bukan kedatangan yang apa gitu ya tapi bisa komunikasi bisa bisa komunikasi saya tahu di belakang ada iya kita nggak bisa menyebutkan dia karena kita kan juga ada yang dipakai masing-masing selagi dianggap apa kita bisa kayaknya sih kayaknya saya juga bingung bingung sebenarnya bingung soalnya kita kan nggak tahu dari asal asal mulanya gitu anak bisa mau bisa kayak gitu gitu ya khawatir pasti udah 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 saya pernah tanya ini anak-anak saya misalkan posisinya gini-gini gini nih terus yang orang-orang misalkan orang-orang pintar gitu ngomongnya udah nggak apa-apa nanti juga dia kalau misalkan udah gede udah dia udah kuat masih ada kelebihan gitu ngomongnya ya udah makanya sekarang saya nggak pernah maksa dia saya juga sih sering neng tolong lihatin di sana kata saya kan gitu kalau misalkan udah udah misalkan udah kita suruh oh ya ada anu-anu-anu misalkan kita suruh istighfar dia tiga kali udah suruh lihat tempat suruh lihat tempat misalkan di sebelah misalkan di sebelah sana di sekaman di sebelah sana ada apa nih gitu terus dia nanya pakai lihatnya pakai apa ya ya pakai ini dong katanya kan gitu jangan pakai ini nggak bakalan kelihatan tapi anak kalau malam dia kering main main sama teman-temannya kalau misalkan cuaca bagus kalau malam kalau malam ini nggak terang nggak bulan terang terang dia banget disini kalau misalkan terang banget ini ada dua kata-kata orang-orang itu ada dua kubu kalau dua kubu dua iya dua yang nah pokoknya nah dua-dua itu aja gitu pokoknya pahamlah kalau misalkan yang ngerti iya saya tahu saya itu taunya kalau misalkan ada orang yang mampir kesini tiba-tiba mampir ngopi tiba-tiba ngomongin masalah gitu kan jadi tahunya dari situ sering yang datang dari kesini sering sering yang orang-orang maksudnya orang-orang yang bisa lihat orang-orang yang bisa merasakan pastikan dia ngasih tahu sama kita kalau misalkan di sebelah sana ada hati-hati dia cuma misalkan bilang kalau saya itu disini jadi kita kan harus hati-hati kalau misalkan dia ada disini nah ini kan jarang kalau kecelakaan kalau sebelah sini nggak ada belum pernah eh ada di sebelah sana tuh pas tikungan itu tuh yang gitu yang di depan oh katanya sering di situ kan yang ini nih kalau yang seringnya di sana sebelah sana ini lagi yang yang agak tajam iya nggak tahu saya juga tapi kayaknya sih ada cuman sudah pasti ada karena dia juga pernah datang ke istri gitu gitu saya itu taunya disini tuh karena suka ada yang datangnya ke istri jadi kan istri maksudnya kalau dia masuk misalkan ke istri jadi dia kan ngomong gini gini jadi masuk ke warna istri iya ini kayak keserupan tapi nggak keserupan nggak keserupan biasa ngobrol biasa kita cuman iya ditanya karena kalau yang kayak gitu kalau misalkan kita tanya ya pasti dia kan jawab pasti saya itu gitu kapan kejadian terakhir kalau kejadian terakhir itu sekitar tiga bulan yang lalu itu disitu bulan yang lalu masuk ke warna istri iya itu gimana apa itu kalau tahu bahwa kan beda kadang-kadang kalau yang misalkan ini saya itu kan suka berat nih gitu kan berat terus kata saya suka gini saya itu udah masukin aja kalau bisa misalkan dimasukin masukin kalau nggak bisa dimasukin nggak usah kata saya gitu sempat kalau misalkan saya kalau misalkan ada yang masuk saya kasih ajak ngobrol karena juga kita juga pengen tahu ya itu maunya gimana karena harusnya kayak gimana kan gitu adab lah ya jadi kalau misalkan dia nggak ngomong kita kan nggak tahu apa lagi sempat tanya sempat tanya masalah kecelakaan sebelah sana gimana bisa bisa kecelakaan ya dia jawabnya kayak gitu dia mau lewat bawa motornya kayak gimana tuh gitu kencang kencang iya tapi kan saya suka ngomongnya gini dia kan nggak tahu iya tapi kan kata-kata dia kan gini meskipun nggak tahu pamit lah istilahnya gitu kan izin bikin ginoan kalau masalah itu masalah yang kecelakaan asal dari gunung kidul desa gunung gencana kecamatan gunung gencana kabupaten lebab bantan nah ini Maslum kok bisa nyampe sini gimana ceritanya nah itu yang lebih aneh lagi tiba-tiba nih langsung impor dari janjur janjur ceritanya gini ya itu kan lagi apa lagi lagi nyari seorang yang mau jualan kan dia mampir kesini ngopi makan mie tiba-tiba dia menawarin gerobak gitu meja nah terus gitu kan kata saya apa sistemnya kayak gimana kata dia gini 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 udah kalau misalkan percaya udah tinggalin aja disini barangnya gitu saya usahain Alhamdulillah Alhamdulillah berjalan sampai sekarang mudah-mudahan sampai selamanya itu udah anak yang anak dagang itu sekarang udah 26 baru mau 2 bulan 2 bulan pak Andina terima kasih pak dan maaf sudah mengganggu waktunya ya oke teman-teman terima kasih mungkin cukup sampai disini ya cerita horror dan cerita mistisnya jangan lupa mampir di baslo baslo tiktok di alamat kampung curahem bukit curahem ya oke terima kasih dan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh oke oke oke